Terima kasih. 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 Sengat lebah, kalau biasanya Orang itu sangat takut Di sengat lebah, kali ini Di sengat lebah itu bisa menjadi Obat ternyata Ternyata obat itu Ya dari alam Ke alam lagi Tapi sengatnya itu tergantung Sesuai dengan keluhan penyakit Yang ada di titik akupuntur Kemudian Kami ada Bang sampah simpatik Dimana disini memanfaatkan Sampah plastik Untuk kemudian diolah kembali Kalau gitu kayaknya udah gak sabar Kali nih Bapak Ibu tentang kopi Kita lanjutkan Oke kalau gitu tentang kopi Boleh nih Bang Tikis Boleh dong Saya Tikis Ulastio Saya disini Sebagai Peraci Kopi Barista namanya Sekali ini adalah salah Satu Kelompok tani Kelompok tani dari Desa Said Buntu 1000 Nah jadi Awal mula Kopi di Said Buntu ini adalah Para pegiat petani Yang mulai Gabung Yang mulai bergabung Berusaha Memproses kopi Lebih jauh Yang dulu hanya di Jual Cherry Gabah Nah sekarang sudah diproses menjadi Green bean Bahkan Nah jadi sekarang ini kita akan melihat Penangkaran madu Penangkaran madu Atau proses pembuatan madu Oleh Masyarakat lokal yang ada di Said Buntu Yang merupakan produk UMKM Oke semangat semua ya Let's support Said Buntu Nah jadi di Said Buntu Juga sudah ada Galeri madu ya Nah kita akan melihat Bagaimana Proses pembuatan madu Yang dilakukan oleh Komunitas UMKM Yang ada di Said Buntu Di kabupaten Simalungu Nah di Said Buntu Ternyata ada juga Kolam renang Takoma ya Nah jadi selain daripada Penangkaran lebah Di sini juga bisa Pengunjung datang Untuk mandi-mandi Wah Ini bagus Mungkin masih banyak Teman-teman yang belum tahu Tempat ini ada Di Said Buntu Di kabupaten Simalungun Nah ini dia Nagori Said Buntu Saribu Kecamatan Pamatang Sidapanik Wah ini bagus ini Jadi seluruh teman-teman Sudah bisa melihat secara langsung Apa yang dimiliki oleh Said Buntu Ternyata Said Buntu Memiliki potensi para wisata Yang keren dan luar biasa Yang kita akan coba Promosikan kepada Wisatawan Dalam dan luar negeri Baiklah Berhubung kita Udah sampai nih Di penangkaran Madu Tokoma Pasti Bapak Ibu Makin kepo Apa sih Yang menarik Di sini Gitu ya kan Kalau gitu Langsung aja Bersama Abang kita Bang Selamat Boleh nih Dijelasin tentang Lebah Apa aja sih produknya Setelah itu kita Siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Ibu-ibu Dan Bapak-Bapak Ke penangkaran Madu Tokoma Ini adalah salah satu Kegiatan kelompok kami Yang perlu kami kenalkan adalah Kelompok ini Berdiri atas dasar Berbasis edukasi Dan konservasi Jadi kita hadir Di tengah-tengah ini adalah Bagian dari edukasi Karena dulunya Bagaimana kita mengenalkan Lebah Lebah di tengah-tengah kita Itu kan masih cukup awam ya Ada yang menyebutnya Tetap tawon Ada yang menyebutnya Lebah sama dengan tawon Padahal tidak Di tengah-tengah kita Di sekarang ini Sudah ada sekitar 14 jenis lebah Yang ada di penangkaran kita Dan akan terus kita tambah Sebagai Ruang edukasi Baik dari anak-anak Masyarakat Ataupun baik Orang-orang yang ingin Berbudidaya tentang lebah Nanti kita akan membuktikan Bahwasannya lebah itu Juga tidak seseram Yang dibayangkan teman-teman Dibayangkan bapak ibu semua Bahwasannya lebah menyengat Harus lari Begini tidak Nanti ada kesempatan kita Bisa berfoto Dengan lebah-lebah Kan gitu Nah Penangkaran Maduta Koma ini Berdiri 2017 lalu Dan kami disini Sampai hari ini Inilah yang bisa kami berikan Kami tetap Membenahi diri Dan disini Ada beberapa lebah Yang paling banyak Tapi saya akan cukup Kenalkan saja Jenis lebah yang memang Endemiknya Di dataran Asia Tenggara Yaitu ASEAN HANI Ini ada di tengah kita ASEAN HANI ASEAN HANI ini adalah Lebah yang menyengat Tapi Sekali lagi Walaupun lebah ini menyengat Itu tidak seseram yang dipikirkan oleh Masyarakat pada umumnya Bahwasannya berbudidaya lebah itu Serem dan segala macam ASEAN HANI ini Madunya juga cukup luar biasa Kalau di penangkaran kita Ada hanya dua Sumber nektar Yang pertama adalah Sumber nektar teh Multiflora dominan teh Dan imbangan dalam produktivitas madu itu Terus terjaga Jadi kadang-kadang dulunya Teman-teman masyarakat kita Beranggapan Madu itu panennya Tiga bulan Anam bulan sekali Padahal ketika kita siapkan pakannya Maka dia bisa satu bulan sekali Bahkan ketika musimnya Adalah musim Panen raya Itu per tiga minggu Saya pastikan Satu kotak ini Bisa mencapai Empat sampai enam kilo Nah itu Tapi ini masih masuk musim Awal puncak Jadi belum masuk musim puncak Ini masih musim awal puncak Nanti kita saksikan bersama-sama Beberapa Setup-setup yang ada disini Karena ini Setup ini hanya sebagai percontohan Sebagai ruang edukasi Bahwasannya Penempatan-penempatan lebah kami Sepanjang aliran sungai ini Sampai ke atas Bekerja sama dengan PT.PN4 Memanfaatkan Das PT.PN4 Kami ada sekitar Empat kilo ke atas Dan Hari ini Sekitar ada Empat ratusan kolon Seagresif ketika kita lari Nah itu dia Nah ini Cuaca cukup panas ya Siapa yang bisa pegang mic Bantu Nah Biar saya jelasin Lebah Hanya satu ini Siapa yang berani pegang Bapak Ini Saya ambil lagi Nanti kalau salah Saya yang dimarahin Pak Nah Nih Lebah jantan ini Tidak menyengat Lihat Bapak Ibu Bentuknya ya Bentuknya seperti itu Tidak punya garis-garis Dalam perut Atau abdomen Ya Nah itu dia Itulah lebah jantan Yang kerjanya hanya kawin tadi Kayak lalat Ya Kayak lalat Dan ini Saat musim pacer klik Dia akan dibunuh oleh koloni Kalau terlalu banyak Karena tadi Cuman Nyempit-nyempitin aja kan gitu Pakut kelebihan populasi Iya benar Jadi Memang ini salah satu pengalaman Yang Dilempar saja Pasti Nanti Sayangnya ini Ya Karena terlalu tebal Ini ada beberapa lipatan Di dalam Ini kan dua sarang yang Apa ya Menjadi satu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton